Namasih bersama saya Dinda Rizky Anadi, seputar Bandung Raya Malam. Merisa Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung kembali menangani bayi kembar siam. Kali ini yang tengah ditangani merupakan kembar siam anak ketiga dan keempat, pasangan Ajis dan Dini Pertiwi asal Kabupaten Subang. Bayi kembar siam berjenis kelamin laki-laki tersebut, dempet di bagian dada dan memiliki satu alat kelamin. Hingga kini bayi tersebut masih dalam perawatan intensif tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kali ini Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menangani bayi kembar siam anak ketiga dan keempat, pasangan Ajis dan Dini Pertiwi asal Kabupaten Subang. Bayi kembar siam berjenis kelamin laki-laki tersebut, dempet di bagian dada dan memiliki satu alat kelamin. Kedua bayi mungil ini telah berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung sejak dua pekan lalu dan masih dirawat tim dokter di Ruang Rawat Bayi Rumah Sakit Hasan Sadikin. Menurut tim dokter RSHS, upaya pemisahan bayi kembar siam tersebut sangat mungkin dilakukan. Namun ada masalah serius pada alat kelamin kedua bayi malang tersebut, yakni memiliki satu alat kelamin. Tim dokter mengungkapkan harus ada kelamin yang diubah saat proses pemisahan, yakni salah satu kelamin bayi diubah menjadi perempuan. Sementara itu orang tua bayi, Ajis, menyerahkan sepenuhnya kepada tim dokter dan berharap anaknya dapat diselamatkan. Ia pun menerima apapun hasil operasi kelam. Rencana operasi pemisahan belum bisa dipastikan karena tim dokter masih perlu memeriksa lebih lanjut untuk melihat secara keseluruhan kondisi bayi tersebut, mulai dari organ vital dan lainnya, hingga menunggu usianya cukup untuk dioperasi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV